Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dea di channel Dea Desi Dea Hey guys, selamat datang kembali di BHD di channel ini Jadi hari ini aku tadinya bingung mau pake bahasa apa So I'm just gonna do both, English and Bahasa Video kali ini kayak lebih kayak awareness Tentang Zero Waste Lifestyle, aku mau kenalin namanya Zero Waste Lifestyle Sebenernya ini terutama buat orang Indonesia karena belum banyak yang tau tentang ini Udah mulai sih sebenernya tentang lingkungan-lingkungan gini lah ya Buat aku sendiri sekarang ini aku belum 100% Zero Waste Karena aku sebenernya udah pernah bikin tentang video kayak gini Kali ini aku mau lebih jelasin lebih lanjut dan mau buat seriesnya Aku juga ntar mau kasih tau tentang apa aja yang kita bisa lakuin Dari yang gampang, yang makin susah I will not just show you guys the problem I will tell you guys how to do it and what can you do Aku nonton video Skinny Indonesian 24 as well Mereka kayak kembali nunjukin sampah-sampahnya gimana Dan itu buka mataku juga karena Ternyata di Indonesia nggak seburuk itu kok Kayak pengelolaan sampahnya Yang aku dapet juga pengelola sampah juga butuh masyarakat untuk bekerjasama dengan mereka Dalam pengelolaan sampah Dan aku mau jelasin tentang Zero Waste itu apa Dan kenapa kita harus mikirin tentang itu Zero Waste itu adalah lifestyle buat kalian lebih memikirkan Sampah-sampah apa yang kalian buang ke tempat sampah Basically mereka sebenernya nggak ngeluarin sampah apapun It's kind of zero waste Meaning kalian nggak ada sampah sama sekali Terutama plastik sampai ke landfill Atau kayak kalian tau itu gunungan sampah kayak gitu Biar nunggu sampahnya itu terkelola lah secara alami atau nggak Biasanya kalau landfill itu mereka cuma di dalam Di kubur pakai tanah aja sih Tapi kalau landfill itu bahayanya mereka Sampah-sampah itu can go through the soil and go to the sea Banyak banget juga tersebar di internet Kayak video-video kura-kura kena sedotan Dan aku inget banget di Happy Feet Aku waktu itu nonton lagi Dan kalian tau yang Apa sih namanya yang plastik Buat Buat kaleng Yang kaleng-kaleng enam gitu Biar bawahnya gampang pakai plastik Dan itu ngecek pinginnya gitu Aku disini pengen memberikan awareness ke kalian Tentang sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari Ini dia plastik-plastik yang kalian mungkin pakai Kayak ini skin care Kalengnya bisa dikompos tapi ya packagingnya plastik Terus sabun cuci tangan juga Tikat gigi plastik juga Ini juga Disini aku cuma mau nunjukin beberapa barang yang plastik Dan ini cuma buat morning routine aja Bayangin apa seharian yang kalian pakai Sampo dan shampoo Conditioner Karena sedikit aja kalian membantu Kayak sedikit aja yang kalian Reduce your weight Itu membantu banget buat semuanya Dan aku juga baca buku Judul bukunya itu How to leave plastic free Aku mau nunjukin ke kalian Apa aja sih yang kalian produce setiap harinya Gak cuma problem aja yang aku mau tunjukin ke kalian Tapi ada solusinya Tapi kebanyakan orang-orang Mikir gak mau ngelakuin Hal Karena mereka gak tau Kalau yang mereka lakuin Bisa sesimpel aja Gak usah mikir banyak Ini juga bisa belajar bersama Karena aku juga masih belajar Aku juga mau kasih tau Kalian sedikit Apa yang kalian pakai Dari skincare Dari sunblock Itu sebenernya bakal Kalian bisa lihat dari ingredientnya Itu bisa mengaruh ke dunia ini Ke lautan Ke environment lah Basically Tapi itu aku bakal kasih tau Lebih lanjut Di video selanjutnya Kali ini Kita yang gampang-gampang aja Karena ini Mau memperkenalkan ke kalian Tentang hal ini I think I will tell you guys About Wifetimes of Aba India Video Because It will be just too long Ini udah emergency banget Karena aku yang baca Aku baca dari buku Dan dari beberapa artikel Dan YouTube Tahun 2050 Itu udah diperkirakan Kita lebih punya banyak plastik Daripada ikan Jadi ya Aku mau bawa slowly Awareness Ke kalian Karena Aku gak mau bikin kalian depresi Karena It's a sad thing Belajar bersama-sama Kita lakuin bersama-sama Sekecil apapun yang kalian lakuin Itu Membantu banget So Here's the Things that you might use Per day Ini Plastik Bisa hidup Lebih daripada Lebih lama Dari kalian hidup Ini bakal Stay di dunia ini Seribu tahun Ya Ini seribu tahun Di landfill Ataupun Ke Kalau kalian Demu Sampah ini Di Pantai Nah Itu bakal Seribu tahun Di lautan Karena angin Karena apa Itu apapun Nah Swapnya apa Ini Botol Aku belinya Botol Metal Yang bahannya Metal Soalnya Kalau misalnya Plastik Kalau aku kan orangnya ceroboh Jadi bakal Bakal crack Lebih gampang Jadi aku belinya Metal Ini aja aku dijatuhin Berapa kali Tapi Yang Lebih bening Ini Ini juga bagusnya Bisa buat termos Bisa Buat air dingin Tahannya lebih lama Tahan Ini serius Daripada ini Ini aku dapet Dari Makeup Jadi aku terpaksa Pakai ini Ya sama Kalau di Indo kan Gak susah ya Refill Aku mau tau dong Kalau Indo sekarang Gimana Udah ada Water fountain Atau belum Kalau disini kan Bisa minum Dari tap water Tapi Kita juga pakai filter Juga sih Kayak ada filter Buat Isi tap Outernya Ya itu satu fakta Yang harus kalian tau Itu seribu tahun Satu Ini doang Mending kalian Beli yang galonan Terus Reveal Nah itu satu yang Kalian bisa lakuin sekarang Untuk selanjutnya Video tentang Apa yang kalian Bisa lakuin Sekarang Level 1 Reducely Sustainable Lifestyle Share video ini Buat Share awareness Ke teman-teman Kalian Gak semuanya Itu jelek Kayak Sebenernya Udah banyak Yang aware Tentang hal ini Jadi aku juga Suka Nge-share Tentang apa aja Yang dunia Orang-orang Di dunia ini Yang udah lakuin Kalian bisa lihat Tentang ini Tentang permasalahannya Apa aja Yang bisa kalian lakuin I want to Save the world But I Can't save the world By myself I need you guys To help me as well So See you guys In the next video Bye I love you I love you Terima kasih.